IMSAR gabungan terus menyisir daerah-daerah terdampak gempa untuk melakukan evakuasi, penyelamatan, dan pertolongan kepada korban gempa 7,0 skala Richter di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data sementara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tercatat 91 orang meninggal dunia, 209 orang luka-luka, ribuan jiwa masyarakat mengungsi, dan ribuan rumah rusak. Diperkirakan jumlah korban dan kerusakan akibat dampak gempa akan terus bertambah. Pendataan masih terus dilakukan oleh aparat. Mas PNPB Sutopo Purwonugroho dalam press release-nya menyatakan dari 91 orang meninggal dunia, terdapat di Kabupaten Lombok Utara 72 orang, Kota Mataram 4 orang, Lombok Timur 2 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Barat 9 orang, dan Bali 2 orang. Sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa bangunan yang roboh. Semua korban meninggal dunia adalah warga negara Indonesia. Belum adanya laporan wisatawan yang menjadi korban akibat gempa. Daerah Lombok Utara paling parah terdampak gempa karena berdekatan dengan pusat gempa. Rumah-rumah di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur yang sebelumnya hanya rusak ringan di guncang gempa 6,4 skala riter, pada 29 Juli 2018 lalu menjadi rusak berat dan roboh akibat guncangan gempa 7 skala riter. Berdasarkan laporan petugas di Kabupaten Lombok Utara, diperkirakan kerusakan rumah di berbagai kecamatan seperti kecamatan Bayan, kecamatan Kayangan, kecamatan Gangga, kecamatan Tanjung, dan kecamatan Pemenang mencapai lebih dari 50 persen. Artinya banyak rumah yang rusak dan masih dilakukan pendataan. Ribuan pengungsi tersebar di banyak tempat. Belum semua pengungsi memperoleh bantuan. Pengungsi masih berada di lapangan dan halaman rumahnya sebagai pengungsi mandiri. Penanganan terkendala beberapa hal yaitu terbatasnya alat berat, luasnya daerah yang terdampak, listrik di Lombok Utara dan Lombok Timur, saluran komunikasi mati rusaknya jembatan di tiga tempat yaitu jembatan Tampes, jembatan Lokok Tampes, dan jembatan Luk yang menyebabkan aksesibilitas terganggu, terbatasnya ketersediaan logistik, dan lainnya. Upaya penanganan terus dilakukan. Masa tangkap darurat penanganan dampak gempa telah diperpanjang hingga 11 Agustus 2018, baik di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur. Kebutuhan mendesak saat ini adalah makanan siap saji, air mineral, air bersih, tena, terpal, tikar, selimut, pakaian, makanan penambah gisi, layanan trauma healing, dapur umum, obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Tim Liputan melakukan.